Pace Ebene, Saudara-saudari terkasih, salam damai dan kebaikan. Kehidupan keluarga-keluarga religius, kualitas dan kreativitas pelayanan apostolik, efektivitas aksi profetis pada dasarnya tergantung pada formasi awal dan formasi berkelanjutan dari kaum terpanggil. Demikian kata Paus Yohanes Paulus II. Menyadari betapa pentingnya aspek formasi ini, maka kurang lebih selama sepekan ini, dari tanggal 10 sampai 16 Oktober 2022, para utusan formator dari berbagai macam terekat hidup bakti Fransiskan hadir untuk mengikuti kursus formasi berkarakter Fransiskan di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah. Saudara-saudari yang terkasih, Pace Ebene, salam damai dan kebaikan. Nah, kita akan sedikit berbincang dengan Pater Gusti. Jadi, kira-kira Pater, tadi ada begitu banyak saudara-saudari kita yang hadir di tempat ini dengan jubah yang berwarna-warni begitu. Mungkin Pater bisa memberikan gambaran umum mengenai peserta yang mengikuti kursus ini. Ya, terima kasih Saudara Pileh. Ya, benar sekali. Ini formasi berkarakter Fransiskan ya. Dan kita tahu dalam keluarga besar Fransiskan itu memang ada beberapa dan bahkan banyak terekatnya ya. Ada OFM, kita berjubah soklat, lalu kemudian ada Kapusin, ada Konventual, ada MTB, lalu dari terekat wanitanya juga ada. Ada FSGM, FMM, lalu kemudian FCH, ada SFIC, ada SFMA, lalu kemudian juga ada FSE, ada Klaris juga ya. Yang juga ikut dalam kegiatan ini. Jadi, dari berbagai macam terekat, kita bergabung. Kurang lebih ada 30 peserta dari terekat Fransiskan yang berbeda-beda. Kita disatukan di sini sebagai satu keluarga Fransiskan. Luar biasa, kan? Luar biasa. Sudara-sudara, jadi ternyata pesertanya itu banyak ya. Jadi, saya tadi pusing juga menghitungnya berapa jumlahnya. Tapi yang pasti pesertanya kurang lebih ada 30 orang. Nah, Pak Ter, pertanyaan yang berikut, yang kedua itu. Kira-kira apa latar belakang kegiatan kursus ini? Baik. Kursus ini diadakan oleh Provinsi Santo Mikael ya. OFM Santo Mikael Indonesia. Nah, ada dua kurang lebih latar belakangnya ya. Nah, yang pertama itu memang formasi itu penting ya. Itu latar belakang yang pertama sekali. Formasi itu penting. Tanpa formasi, hidup panggilan, hidup religius itu kehilangan bentuk. Jadi, dengan formasi, hidup religius, hidup bakti itu menemukan bentuknya ya. Nah, karena formasi itu penting, maka para formator itu juga memiliki peran yang penting dan menentukan. Nah, untuk bisa menjadi orang yang memang betul-betul menjalankan tugasnya, perannya dengan baik, maka perlu ada persiapan ya. Perlu ada pematangan terus-menerus. Nah, itulah latar belakang dari kegiatan ini ya. Itu satu ya, saudara pilih. Ada yang kedua latar belakangnya. Nah, di Indonesia ini ada begitu banyak tarekat yang bernaung dalam keluarga Francis kan? Ya, tarekat yang mengikuti spiritualitas Santo Franciscus Assisi. Nah, kami berkeyakinan bahwa hidup Francis kan yang baik itu hanya bisa lahir dari formasi yang juga bercorak Francis kan. Nah, karena itu kekasan dari kursus ini apa? Kekasan dari kursus ini adalah memberikan tempat yang istimewa pada aspek-aspek ke Francis kanan. Kursus formasi ada banyak ya, tetapi ini khas. Kekasannya di mana? Kita memberi aspek ke Francis kanan pada kursus ini. Itu kurang lebih dua latar belakangnya, saudara pilih. Halo, saudara-saudari sekalian. Selamat sore. Di samping saya ini ada Bapak Markus Budiraharjo. Benar ya Pak ya? Betul. Ya, saya ingin Bapak Markus memberikan semacam garis besar bagi kami dan bagi para pendengar kami. Kira-kira apa garis besar bagi kami. Baik, terima kasih Frater. Kegiatan pelatihan hari ini itu berfokus untuk mendampingi, melatih para peserta yang adalah formator untuk pertama memahami apa itu era sekarang ini dan ke depan. Serta siapa para formandi yang didampingi. Kondisi dan situasi, tantangan ke depan, itulah yang kita pelajari tadi. Nah, selain itu juga dilengkapi dengan alat-alat teknis ya, tentang bagaimana membangun relasi yang lebih berkadilan, bagaimana mengelola konflik, bagaimana menjalin relasi yang lebih sehat. Kurang lebih itu poin besar dari pelatihan hari ini. Nah, kemudian yang berikut itu adalah pesan. Pesan-pesan bagi kami, para peserta kursus ini, dan kemudian juga mungkin bagi orang-orang di luar sana yang tugasnya itu mendampingi orang-orang muda. Baik, terima kasih. Jadi, pesan saya, pertama, relasi yang baik, yang ditujukan untuk memfasilitasi pertumbuhan gendasi muda, itu didasarkan pada semangat dan komitmen baik, kehendak untuk memahami gendasi muda. Dan karena itu kedua, formator harus betul-betul menjadi teladan. Perlu konsistensi untuk memahami gendasi muda lebih baik, dan baru dengan cara itu, para formandi itu bisa belajar bukan hanya dari kata-kata, tapi juga dari tindakan. Itu adalah kata kunci dari integritas. Baik, terima kasih Pak Markus untuk kesempatan yang berahmat untuk kami, dan juga untuk para pendengar kami. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Seter-Fansita, apa kabar? Puji Tuhan, baik dan bahagia. Baik. Penuh syukur. Baik, sister, kira-kira apa yang membedakan psikologi hidup rohani ini dengan psikologi pada umumnya? Ya, terima kasih ya Frater Pile, pertanyaannya sangat bagus dan luar biasa ya. Jadi, psikologi hidup rohani ini berorientasi bukan hanya pengetahuan psikologi yang diberikan, namun kita mendapatkan pengolahan intensif membentuk karakter kepribadian sendiri mengolah diri sendiri untuk berdamai dengan diri sendiri sebelum saya mendampingi para rejus awam biaran-biarawati dalam proses pendampingan. Jadi, keunggulannya adalah pada diri yang bersangkutan, diri saya dan teman-teman diolah secara intensif setiap satu minggu mengadakan bimbingan pengolahan selama tiga tahun untuk berdamai dan menerima diri sendiri. Wah, luar biasa saudara-saudari ya, manfaat dari ilmu yang satu ini ya, tidak hanya bagi hidup rohani juga tapi bagi hidup manusia kita begitu ya, saudara-saudari. Nah, suster, pertanyaan yang kedua ya, kira-kira apa pesan dan kesan suster atau serta motivasi atau harapan bagi para formator yang ada dalam kursus kali ini? Jadi, harapannya kita selalu terbuka untuk mau belajar, ya, belajar juga dari kesalahan dan belajar terus-menerus dan kita juga sebagai formator itu mengolah diri kita sepanjang hidup. Maka, kuncinya ketika menghadapi tantangan adalah belajar lemah-lembut dan rendah hati. Lemah-lembut itu terbuka, fleksibel, mendengarkan rendah hati itu mau untuk terus belajar seumur hidup kita. Halo suster, ya, selamat malam. Suster Immaculata SFIC. Baik, suster. Apa kesan dan tanggapan suster untuk kegiatan kursus kita pada kali ini? Untuk kesan ya? Kesan. Kesan itu sungguh luar biasa, mengesankan dan sungguh menginspirasi untuk pertama kali yang saya ikuti dan itu sangat bagus. Dan saya merasakan mendapat sesuatu yang bernilai untuk semakin mengembangkan dan meningkatkan diri saya sebagai formator. Terima kasih. Selamat menikmati.